Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Nah kita awalikan ini ya Ketik balik perubahan Daily Reflection-nya David R. Hawkins Baik sebelum kita awalik Klas kita pagi ini Adalah kita berdoa terlebih dahulu Bagi ketik kesukuran Shikmat, rahmat, dan kepahaman Dalam ketik klas kita pagi ini Berdoa silakan A'udhu Billahi Bina Shaitan Rojim Bismillahirrahmanirrahim Robbisidina ilma Warzubna fama birahmatika Ya Rahmanirrahim Amin Semoga Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Kita ngelanjutin Apa namanya Daily Reflection yang ke-8 Ini pendek-pendek Tapi Nonjok gitu Yang ke-8 ini Bahwa Progressive Apa ya Jadi Majuan itu Bersifat Evolutif Evolutif Jadi dia bersifat Evolutif Dan Karena Dia evolutif itu Maka Mistakes Dan error Kalau mistake itu Apa namanya ya Deviasi terhadap harapan Deviasi terhadap harapan Artinya bukan yang diharapkan Itu namanya mistake Apa itu ya Kalau error itu Deviasi terhadap Kalkulasi Deviasi Terhadap Kalkulasi Bisa ya Lihat bedanya Karena Manusia itu Dia Progresif Dan itu Bersifat Evolutif Evolutif Maka Bagaimanapun Deviasi terhadap Harapan Dan Deviasi terhadap Kalkulasi itu Tidak bisa Dihindarkan Tidak bisa Dihindarkan Dan Artinya itu Kalau ada Deviasi terhadap Harapan Ada Deviasi terhadap Kalkulasi Artinya Biaya Bertambah Kosnya Tinggi Kos Menjadi Naik Beban itu Menjadi Berat Gitu kan Jadi Harus Dihitung Itu Kos Untuk Mistake Dan Kos Untuk Error Makanya Ada Muncul Penanggulangan Ada Industri Asuransi Dan lain-lain Itu kan Karena Memang Ada ini Di dalam Di dalam Dunia Manusia Itu ada Mistake Ada error Harapannya Pengen Dapat Suami Yang Soleh Ya kan Ketahuan Suaminya Agana Kaldikistro Ya Ya itu Tidak sesuai Dengan Nature Alami Manusia Nature Alami Kehidupan Itu ya Progresif Progresif Ya itu Dan di dalam Proses Progresif Itu Ya tentu Ada mistake Ada error Banyak hal Yang tidak Sesuai harapan Banyak hal Yang tidak Sesuai Kalkulasi Seperti itu Dan Misalnya Ini kan Soal mistake Dan error Ini Itu Bisa Dilihat Dalam dunia Keuangan Dalam urusan Dalam Dunia Perbankan Misalnya Sudah Dikalkulasikan Sudah Dikalkulasi Dikalkulasi Bahwa Kalau Punya Pinjaman Atau Bahwa Nasabah Ini Dengan Segala Macam Perhitungan Kalkulasinya Dia layak Layak Cair Layak Cair 3M Kalkulasinya Kan Gitu Layak Cair Setelah Dikalkulasi Kemudian Diharapkan Diharapkan Orangnya Bisa Sesuai Dengan Kalkulasi Dia Bisa Menjalani Proses Yang Sudah Menjalani Hal Yang Sudah Dikalkulasi Pola Pikirnya Linier Ternyata Setelah Dapat Uang 3M Nasabah Pergi Menikah Lagi Selesai Dia Maka Kemudian Seluruh Kalkulasi Seluruh Harapan Berubah Total Satu-satunya Maka Perbankan Itu Butuh Jaminan Karena Dia Sadar Bahwa Kalkulasinya Ini Hanya Kalkulasi Dalam Dalam Konteks Pengkondisian Kalkulasinya Itu adalah Kalkulasi Dalam Ruang Hampa Gitu Ya Kalkulasi Ruang Hampa Bukan Kalkulasi Dalam Hidup Ternyata Dalam Hidup Itu Seperti Yang Kita Bahas Semalam Di Kelas Kamisan Nggak Bisa Di Isolasi Nggak Bisa Di Isolasi Itu Itu Kira-kira Dan Ya Memang Ini Necer Kehidupan Itu Begitu Dunia Ini Mestinya Kita Harus Sadar Selalu Ada Deviasi Terhadap Harapan Selalu Ada Deviasi Terhadap Kalkulasi Maka Maka Karena Memang Perubahan Itu Selalu Begini Maka Siap-siap Menderita Sebenarnya Makanya Oleh agama Itu Disuruh Mengilah Pada Yang Tidak Mungkin Mengalami Deviasi Dan Tidak Mungkin Yang Pokoh Tidak Ada Deviasi Kalau Kamu Meng Ilahkan Dirimu Pada Orang Dan Nature Orang Masih Evolutif Deviasi Terhadap Harapan Dan Terhadap Kalkulasi Tidak Bisa Dihindarkan Makanya Untuk Orang Tua Itu Anak-anak Ini Sejak Awal Mereka Dikenalkan Nature Dunia Yang Penuh Dengan Mistake Yang Penuh Dengan Error Dirinya Harus Diikatkan Pada Yang Tidak Pernah Mistake Yang Tidak Pernah Error Kan Gitu Kan Seperti Itu Makanya Harus Dari Kecil Sudah Bisa Sudah Bisa Memahami Pendasaran Dirinya Gitu Jangan Dianggap Sepele Jangan Dianggap Sepele Anak-anak Itu Paling Penting Yang Pertama Kali Itu Diajarkan Pendasaran Diri Sehingga Kemudian Sesungguhnya Yang Disebut Tragedi Ketika Menjadi Tua Tetapi Dia Tidak Dijak Sudah Sudah Tua Tapi Tidak Ngerti Dengan Nature Dirinya Tidak Ngerti Dengan Nature Dunia Ya Ini Nature Nature Diri Atau Nature Aku Kemudian Nature Dunia Nature Dunia Harus Harus Dikenalkan Bijak Itu Artinya Apa Artinya Bijak Dalam Buku Power Force Ayo Apa Artinya Wise Menjadi Bijak Versi Buku Power Force Belum Punya Laki Ayo Swiping Terus Ini Bijak Itu Dalam Buku Power Force Artinya Menghindari Seluruh Hal Yang Melemahkan Dirimu Dan Merangkul Seluruh Hal Yang Menguatkan Dirimu Itu Definisi Bijak Dalam Buku Power Force Nanti Dibaca Lagi Habis Ini Nanti Dibaca Lagi Cari Artinya Bijak Itu Jangan Mengambil Semua Jangan Mengambil Langkah Apapun Yang Melemahkan Diri Dan Ambil Apapun Yang Menguatkan Diri Singkatnya Jangan Jangan Ambil Ambil Kepalsuan Ambil Kebenaran Itu Bijak Itu Bijak Nah Kadang-kadang Kan Keputusan-keputusan Kita Dalam Hidup Ini Melemahkan Melemahkan Kayak Contoh Kayak contoh Dalam Cerita Tadi Setelah Disurvei Bank Akhirnya Layak Layak Cair 3M Terus Sesuai Skenario Cerita Tadi Ya Menikah Laki Bijak Itu Artinya Menikah Ini Itu Apa Punya Dampak Untuk Melemahkan Diri Yang Dihitung Jangan Dirinya Melemahkan Diri Anak-anak Karyawan Kayak Gitu Atau Itu Menguatkan Itu Itu Harus Dihitung Nah Kadang-kadang Kan Gak Pakai Perhitungan Gak Pakai Perhitungan Itu Melemahkan Apa Enggak Langsung Mistake Muncul Deviasi Terhadap Harapan Harapannya Pertama Sakinah Mawada Warahma Ya kan Ada deviasi Ada mistake Berakhir Di Pengadilan Agama Mistake Lalu Berubah Semua Karena Perubahan Itu Menguatkan Apa Melemahkan Itu Wais Itu Diukur Di situ Kalau Kita Pakai Pengukurannya Power Force Gitu Seperti Itu Jadi Keputusan Itu Dilihat Apakah Itu Mempercepat Progresif Atau Melambatkan Proses Progresif Itu Harus Bijaktenan Harus Bijak Tapi Bahwa Memang Nature Dunia Itu Adalah Kesalah Mistake Dan Error Itu Ya Mistake Dan Error Itu Harus Jadi Yang Memastikan Bahwa Aku Tetap Tumbuh Dalam Nature Mistake And Error Ini Kan Itu Kan Kalau Pendasaran Dirinya Kuat Kan Kalau Pendasaran Dirinya Kuat Kalau Pendasaran Dirinya Enggak Kuat Itu Ya Kan Bola Bali Jatuh Bangun Jatuh Lagi Kan Gitu Tetapi Itu Yang Diperhatikan Orang Tua Bagaimana Nature Diri Anak Anak Ini Mereka Mampu Nggak Keluar Dari Dirinya Itu Mampu Tetap Kuat Nggak Ketika Menghadapi Deviasi Dalam Pernikahan Misalnya Ketika Menghadapi Deviasi Dalam Nah Kita Ambilkan Dalam Apa Dulu Kita Ambil Di Sini Dulu Tetap Kuat Nggak Kan Selalu Kan Dunia Dinecer Dunia Itu Kan Disini Dirinya Kuat Nggak Ketika Tubuhnya Katakan Mengalami Kolesterol Kalau Nggak Kan Itu Memperparah Dirinya Kuat Nggak Ketika Keluarga Terjadi Huruhara Ya Itu Yang Bisa Kita Pastikan Yang Orang Tua Itu Harus Memberi Bekal Sejak Dulu Ke Anak Anak Itu Harus Diberi Bekal Jangan Dia Tidak Diberi Bekal Agama Sudah Sudah Memberi Rambu Rambu Tinggalkan Generasi Yang Kuat Bukan Generasi Yang Lemah Jangan Hanya Anjuran Menikah Yang Di Yang Dipromosiin Dia Harus Seimbang Dengan Kewajiban Untuk Menghasilkan Generasi Yang Kuat Apalagi Melihat Indonesia Hari Ini Melihat Umat Islam Hari Ini Setelah Itu Tidak Ada Hitungan Untuk Menghasilkan Generasi Yang Kuat Takwanya Itu Hanya Anjuran Menikah Cepat Menikah Cepat Tapi Tidak Dibaca Bahwa Itu Kan Akan Menghasilkan Generasi Generasinya Generasi Generasi Yang Lemah Apa Yang Kuat Seimbang Takwanya Akhirnya Akhirnya Karena Tidak Seimbang Dalam Takwanya Orang Kemudian Fokus Pada Menikah Cepat Tapi Tidak Fokus Dengan Tidak Menghitung Masa Depan Ini Gimana Kan Seimbang Saat Ini Dengan Saat Ini Secepat Cepatnya Tapi Pastikan Masa Depan Menghasilkan Generasi Yang Kuat Jadi Tidak Cepat Tapi Gampang Hancur Gitu Kira-kira Ini Kan Sekarang Disuruh Cepat Cepat Kapan Nika Dia Lupa Keseimbangannya Itu Di Masa Depan Dia Kuat Enggak Di Masa Depan Ya Coba Coba Seminar Training Tidak Hanya Training 40 hari Sukses Poligami Tapi Coba Training Ada Enggak Training Menghasilkan Generasi Yang Kuat Di Masa Depan Jajal Jajal Nah Ngu Diajari Yang Enggak Jelas 40 hari Sukses Poligami Harus Diimbangi Dengan Itu Bisa Enggak Dia Menghasilkan Generasi Yang Kuat Jangan Jangan Habis Itu Nanti Generasi Yang Dihasilkannya Itu Generasi Yang Lemah Yang Traumatis Generasi Yang Menjadi Beban Peradaban Islam Malah Ayo Buka Kelas Bang Ayo Buka Kelas Bang Ini Propaganda Propaganda Yang Enggak Jelas Enggak Seimbang Membaca Ajaran Itu Sunnah Nabi Itu Harus Cepat Cepat Menikah Tapi Pastikan Di Depan Itu Kamu Meninggalkan Generasi Yang Kuat Bukan Yang Loma Itu Keseimbangan Antara Pemenuhan Hasrat Tubuh Dengan Kematangan Spiritual Jangan Disponsor Itu Cepat Cepat Nika Nanti Sekali Lahir Generasi Yang Tidak Terurus Generasi Yang Tidak Terurus Itu Aduh Yo repot Itu Ya ini Perlu Ya Ini Perlu Kita Pahami Nature Diri Dan Nature Dunia Apalagi Dunia Sekarang Aduh Itu Penuh Manipulatif Diri itu Dimanipulasi Biar Lupa Biar Tidak Sadar Dimanipulasi Dengan Apa Ya Dengan Keindahan Dunia Ini kan Kalau Di agama Itu kan Ya Betul Dunia Ini Itu Penuh Tipu Daya Kan Udah Tau Dunia Penuh Tipu Daya Udah Tau Dunia Penuh Tipu Daya Tapi Diri Tidak Diperhatikan Yang Menjamin Bahwa Diri Ini Selamat Dari Tipu Daya Itu kan Adalah Pengetahuannya Diri Seperti Itu Bimbingan Pranikah Banget Ya Nanti Kan Itu Harus Harus Orang Tuanya Itu Yang Punya Kesadaran Itu Dia Harus Belajar Belum Menikah Itu Harus Tau Necer Dunia Itu Penuh Tipu Daya Necer Diri Itu Bisa S Besar Bisa S Kecil Sudah Tau Yang S Besar Aja Ini Masih Masih Pontang Panting Di Dalam Menghadapi Dunia Yang Penuh Tipu Daya Eh Apalagi Yang S Kecil Apalagi Yang S Kecil Oh Remuk Ini Remuk Remuk Jadi Dunia Itu Penuh Mistakes Dan Penuh Error Gitu Itu Harus Kamu Sikapi Dengan Bijak Pastikan Dirinya Itu Tercerahkan Dulu Persoalannya Persoalannya Gini Persoalannya Ini Ada Semacam Korup Dalam Informasi Dakwa Ini Gak Ada Ajakan Pencerahan Itu Gak 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 Ada Iman Itu Dikaitkan Dengan Pencerahan Iman Itu Seolah Kalau Hafal Kukul Iman Tercerahkan Halo Kamu Bukan Robot Jadi Iman Itu Mestinya Dikaitkan Dengan Pencerahan Diri keimanan ini selalu itu mengenai pencerahan diri ini kan kita dakwanya ini keimanan itu tidak ada pencerahan dirinya entah gimana orang memahami itu agama itu makin ke sini makin dangkal kayak misalnya kini kayak kemarin kan kita lihat kita lihat peserta MTLOC itu dari lahir sampai sekarang terus berjuang hanya untuk beli beras terus berjuang hanya untuk beli beras ini kan sebenarnya memalukan karena orang ini ini lahir dari dari satu dunia Islam maka tertanya agamamu apa waduh dia lahir dari bangsa negara Republik Indonesia negara NKRI setidaknya seandainya nggak punya Islam ya negara ini harus memastikan setiap bayi yang lahir itu potensinya itu harus dibangkitkan itu kewajiban negara apalagi misalnya dia lahir dari masyarakat Islam apa kewajiban masyarakat Islam setiap bayi yang lahir harus tercerahkan lah ini kan nggak ada dua-duanya waduh IPCI jadi ribut itu habis transcendensi jadi nggak enamakan ke kafe kepikiran lah ini gimana ada manusia yang lahir dalam negara kesatuan Republik Indonesia dia lahir tapi dia nggak dikenalkan potensinya sebagai warga negara dan dia lagi lebih lebih miris dia lahir dalam masyarakat Islam tetapi dia tidak dunia Islamnya itu tidak membawa dia untuk pada sampai pada keimanan atau pencerahan diri apa nggak sakit itu kalau Nabi masih ada kan fungsinya peradaban itu fungsinya kebudayaan itu menjamin setiap bayi yang lahir di dalam peradaban itu dalam dunia itu itu bayi itu selamat apa bayi itu selamat lah ini kan bawaannya itu para pencerama ini ngapain sih tidak bikin tidak bikin kebudayaan yang menjamin bahwa setiap bayi yang lahir dan dia dari dunia Islam misalnya tidak ada yang seperti kemarin karena apa dalam dunia Islam itu kan paling basic adalah pembebasan diri dari ilah yang bukan selain Allah bagaimana mengukur itu sudah bebas apa belum nggak ada Allah itu luar biasa itu kita ini beragama nggak jelas gitu nggak jelas nggak jelas itu tambah ini saya tambah ini gimana apa sih dunia Islam itu apa sih ngurusin yang memperang gitu dunia Islam itu memastikan bahwa setiap bayi yang lahir ke bumi dia mengalami pencerahan gitu dia harus mengalami pencerahan diri apa pencerahan diri dalam Islam ilahnya itu ilah diri itu harus berilah di situ dan itu harus diukur dia sudah berilah apa belum aduh jadi jadi ngamuk seperti itu jadi dia lah makanya saya tanya kamu agamamu apa itu menunjukkan berarti dalam agamamu itu nggak ada ruh di situ kosong melompong nggak ada apa-apa di sana yang ada hanya kegelapan gitu nggak ada apa-apa nyatanya tidak dipastikan yang jatuh di situ bayi yang lahir di situ selamat tidak ada keselamatan apalagi negara tidak ada kesejahteraan gitu kan ini kalau ngajak bikin partai ini bisa bikin pemberontakan lagi mana kita mau teriak-teriak agama agama apa coba mari kita bandingkan dengan mari kita bandingkan dengan antroposentris antroposentris yang menjadi ruh kebudayaan Eropa hari ini ruh kebudayaan jadi ruh kebudayaannya orang Eropa setiap bayi yang lahir ke bumi dipastikan mereka berkembang potensi kemanusiaannya berkembang potensi kemanusiaan ini adalah ruh dari budaya barat berkembang dan lihat kemajuan orang barat berkembang mereka meskipun 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 ada dampaknya tapi berkembang yang ngurus dunia ini sekarang ini baru kita teriak Islam Islam apa gak ada ruhnya aja mengaku dari kecil lahir dari dalam kandungan tentu ya udah dunia Islam tapi gak ada ruh di sana ya mereka terjamin sisi materialnya gitu dan gitu bangahnya orang itu ceramah gitu kan apaan bangah gak ada hasil gak ada hasil nol gitu kan lebih terjamin orang yang lahir di dunia antroposentris gitu loh lebih terjamin materialnya di masyarakat antroposentris gitu dan gak ada usaha dan gak ada usaha dikit-dikit demo pemerintah pemerintah ngurusin masyarakat lah demo-demo ngurusin apa sih ngurus satu desa aja gak bisa jadi harus ada ruhnya itu ruh itulah ruh keimanan itulah yang sudah menjadi bahasa manusia gitu loh nah setiap manusia yang lahir dia dirinya itu langsung teruhi oleh ruh agamanya setiap bayi yang lahir menjadi manusia diri yang lahir menjadi manusia dia langsung teruhi oleh ruh bangsanya gitu kan mestinya kan ini gak ada loh sama sekali gak ada sama sekali gak jelas ngurusin timur tengah seolah-olah itu manusia paling tinggi di dunia manusia timur tengah manusia Indonesia itu yang dapat bobrok orang disini masih banyak orang yang kayak kemarin itu ya dari kecil dia berjuang hanya untuk beli beras itu luar dan luar biasanya dia lahir sebagai Islam emosi saya kemarin emosi wah ini gimana ini ya alhamdulillah dia belajar gitu kan mas Sotoriko dikenalkan belajar dirimu ya sampai mengenal Tuhan Alhamdulillah kalau enggak kan gak ada masa depan dia terus itu promosi surga terus ya kan promosi surga terus itu asem tenan ini gak boleh kalau kita belajar berkebudayaan belajar berkebudayaan kebudayaan itulah yang menjamin setiap diri yang menjadi manusia dia terselamatkan tersejahterakan gitu gak kayak binatang gitu loh binatang itu kan gak ada kebudayaan mulai dari nol mulai dari nol yes bagi-bagi ini loh jadi keberagamaannya itu tidak menjamin dirinya bayangin coba keberagamaannya di KTP nya itu tidak menjamin dirinya ya ya apa sih gitu oke ya jadi pagi ini itu kita mesti wise gitu dan kita pastikan bahwa status agama di KTP itu status keberimanan dalam pengertian itu persaksian diri bukan sekedar pemberian status gitu lalu kita bangga bahwa kita ini negara muslim terbesar di dunia apaan gak jelas gak ada ruhnya yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan diri bahkan di urusan material itu gak ada gak ada apa-apa kosong lompong untung saya ini gak jadi misionaris kalau jadi misionaris habis ini islam ini pak habis ini orang islam pak ini apa tapi seru pindah aja udah ya lah gimana kok ini nih mana pengurus agama itu gimana coba orang islam itu kesedarannya kalau gak jelas mana artinya masyarakat namanya masyarakat itu kan kebudayaan mana ruhnya mana coba apa ruhnya gak ada ruhnya gak ada ruhnya antroposentris masing-masing sibuk ngurusin kelompoknya dengan agenda politiknya gitu kan gitu gak apa-apa lah kalau ini di upload gak apa-apa kalau ini terima kasih selamat pagi selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bang terima kasih teman-teman bagi teman-teman yang mau ikuti ulang rekaman kelasnya bisa kunjungi di channel youtube evolusi jiwa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat berhasil berhasil